Ada peristiwa arkeologis yang menurut saya sangat penting bagi bangsa Indonesia ini dengan ditemukannya apa yang disebut sebagai situs Gunung Padang. Namun penemuan Gunung Padang ini menimbulkan kontroversi dan menimbulkan polemik karena banyak pihak merasa punya pendapat masing-masing tentang Gunung Padang ini. Nah maka saya waktu itu menghubungi maha guru arkeologi saya yaitu siapa lagi kalau bukan yang terhormat Profesor Agus Munandar, sebetulnya nama beliau Agus Aris Munandar. Nah tapi beliau dengan rendah hati menyatakan Pak, ada orang yang lebih tahu mengenai Gunung Padang yaitu Dr. Ali Akbar. Nah hari ini kita beruntung baik Profesor Munandar maupun Mas Dr. Ali Akbar berkenan nadir untuk berkisah tentang Gunung Padang ini. Tapi mohon pertama berkenan dari Dr. Ali Akbar untuk berkisah tentang Gunung Padang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Jaya atas undangannya. Beliau ini tokoh yang sangat terkenal, khususnya dalam bidang budaya. Jadi merupakan suatu kehormatan bisa diajak ngobrol-ngobrol ya, diajak bicara dalam acara beliau ini. Yang kedua, saya berterima kasih juga sudah direkomendasikan oleh Profesor Dr. Agus Aris Munandar. Beliau ini guru saya. Jadi saya nyampe ke sini karena betak beliau ya. Jadi saya harus mengucapkan terima kasih pada Pak Agus Aris Munandar. Kisah mengenai Gunung Padang itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama ketika saya mahasiswa pun sudah senior-senior, para peneliti sebelumnya sudah meneliti di situ. Saya mulai datang ke situ tahun 94 mungkin ya, tahun 94. Jadi situsnya sudah cukup lama ditemukan. Terus ada beberapa riset. Penelitian terutama yang cukup intensif yang kami lakukan mulai tahun 2012 kalau tidak salah, Pak Jaya dan Bapak Ibu Pemirsa yang saya hormati. Nah, di situ kita mendapat support yang cukup banyak untuk melakukan riset multidisiplin. Artinya ilmu-ilmu lain juga ada di situ ya. Seingat saya misalnya ada geologi, ada arsitek, ada hidrologi, bahkan astronomi dan lain sebagainya. Sehingga bisa saling melengkapi pengetahuannya seperti itu. Nah, lalu kita juga melakukan cukup banyak ekskavasi. Kita membuka permukaan tanah di sana sampai kedalaman yang cukup dalam ya waktu itu ya. Sehingga hasilnya juga cukup banyak. Nah, dan ya pemberitaannya juga cukup banyak dan ya mungkin itu dulu mungkin Pak Jaya. Ya, seperti itu. Ya, ya buat Ano tentu-tentu saja bukan itu dulu. Ya, tentu kami bikin lanjutkan. Terutama Anda tadi sudah provokasi kita yaitu menggali dengan cukup dalam. Ya, itu bisa Anda ceritakan. Yang Anda maksud cukup dalam itu sampai kedalaman yang bagaimana? Dan apa akhirnya yang Anda temukan di sana? Ya, baik. Jadi, bagi yang pernah ke sana ya atau pernah meneliti di sana, itu di permukaan tanahnya, situs Gunung Padang sudah terlihat batu-batuannya ya, susunan batu-batuannya. Nah, itu kita sudah melakukan penelitian terhadap itu gitu ya. Lalu melebar ke samping. Jadi, bukan hanya yang di puncak bukit atau puncak gunungnya, tapi melebar ke samping. Nah, itu temuannya cukup banyak tuh. Jadi, istilahnya horizontalnya ke samping-samping itu berlimpah temuannya. Nah, yang kedua kita juga melakukan ke dalam ya. Di dalam ya, vertikal. Nah, kalau saya baca-baca laporan sebelumnya, rata-rata penelitiannya itu sampai 1 meter, begitu ya, 2 meter mungkin gitu ya. Kita lebih dari itu. Sampai 4 meter, sampai 10 meter. Nah, akibatnya ya, akibatnya atau tanda petiknya gitu ya, akibatnya kita menemukan sesuatu yang belum ditemukan oleh yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Lebih dalam aja begitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Apa, Pak? Anda kok ceritanya pintar begitu ya, bikin tegang orang aja. Apa? Apa yang Anda temukan yang sebelumnya nggak ditemukan? Ya, jadi ternyata ada lapisan lain ya. Istilahnya ada lapisan budaya lain yang ada di dalam Gunung Padang. Lapisan budaya? Ya, jadi ini memang dibuat oleh manusia, disusun oleh manusia ya. Jadi, pasti sekarang disepakati itu bukannya alam, tapi pasti itu manusia. Ya, ya. Jadi, dari kawan-kawan geologi mereka melihat bahwa susun batu ini tidak harusnya ada di sini begitu ya. Batunya tidak harusnya ada di sini, itu pertama ya. Terus kemudian dari kawan arsitektur bilang, susunan batunya juga bukan susunan alami gitu ya. Jadi, ini disusun oleh manusia begitu ya. Nah, kemudian ya dari segi arkeologi ya, kita ada temuan-temuan yang lain ya. Misalnya ada temuan seperti gerabah ya, percayaan tembikar ya. Ada material-material logam ya, seperti itu ya. Yang memang tidak harus ada di situ gitu, kalau itu alami. Tapi karena ada di situ ya tentu ini adalah suatu peristiwa budaya. Nah, kalau boleh saya tahu yang ditemukan itu tembikar, kemudian gerabah, itu dalam posisi terserak begitu atau terkumpul di satu tempat. Pecahan ya, terserak sih memang ya. Jadi terserak. Jadi, bukan bersifat makam. Bukan bersifat? Makam. Bukan ya. Sejauh ini bukan pemakaman itu, sih, ya. Apa? Nah, kemudian kalau bukan pemakaman, apa? Apakah itu seperti Stonehenge atau apakah itu kota atau bagaimana? Ya, sejauh ini masih untuk tempat, apa namanya, ritual gitu, Pak. Jadi seperti Arnold Stonehenge gitu. Ya, orang datang membawa sesuatu ya tidak untuk tempat tinggal gitu ya. Ya, tetap dia membawa semacam apa namanya, benda-benda untuk wadah ya, untuk persembahan gitu ya. Sehingga jumlah tembikarnya ya atau pecahannya juga tidak banyak. Ya, seperti itu. Nah, bukan untuk habitasi. Apakah sudah diteliti juga dengan usianya? Anu pakai radioisotop gitu? Sudah, Pak. Jadi kita melakukan beberapa kali uji karbon dating ya, C14, terutama untuk tanah-tanahnya yang apa namanya, arang ya, sisa arang ya, yang di sekitar temuan itu gitu ya. Karena tembikarnya sendiri tidak bisa kita uji karbon gitu ya. Nah, lapisan tanah yang mengandung arang itu yang kita uji ya, ada yang apa sih namanya, mencapai usia 5.200 sebelum masehi. 5.200 sebelum masehi. Jadi artinya lebih tua ketimbang Babylonia. Ya, ya, kebudayaan Mesopotamia, ada Babylonia, ada Akkadia, ya, itu 4.000-an sebelum masehi. Jadi ini 5.000? Ya, 5.200. Yang benar aja. Iya, ya. Itu bukan kata saya, Pak. Itu kata lepnya itu. Keren ya. Loh, saya mengharap memang maunya gitu. Cuma kan nanti kalau saya gegabah kan. Karena saya jadi Mesopotamia lebih tua, apalagi Mesir. Ya, Mesir sekitar 2.500 sebelum masehi. Amin. Keren ya. Jadi, menurut Anda paralelnya itu Gunung Padang ini, peradaban Gunung Padang ini, kalau dengan Eropa di mana, Pak? Dengan Asia dah? Asia dah. Ya, Asia ada satu ya, tapi saya belum pernah ke sana sih ya. Dari literatur ada namanya Gobekri Tepe, ya. Gobekri Tepe. Oh, di Turki? Turki. Ya, itu belasan ribu ya. Itu Bapak kepengen nggak ke sana? Oh, mau Pak kalau diajak. Aduh, saya tuh impian. Saya mau ke sana, Pak. Ya, itu keren, Pak. Itu ngeri, Pak. Tapi Bapak tahu nggak, kalau di Malta, Malta, Pak. Malta, ya, anunya, itu, saya pernah ke sana, Pak. Itu ada satu gua yang katanya lebih tua lagi loh. Gua apa ya? Gua. Tapi isinya peradaban, anunya. Ada yang jelas itu dibentuk oleh manusia, begitu loh, anunya. Ya, aduh, tapi itu jelas bukan alam, itu, anunya. Jadi ngeri, nah, Pak. Itu, ya oke, itu malah tahu. Itu mungkin itu, Pak ya. Jadi batu-batu besar, ya, disusun, seperti ada rongga gitu, sehingga jadi gua gitu, Pak ya. Enggak, itu di dalam gua itu dipahat. Jadi ditok-tok-tok, itulah. Ya apa, saya nggak ngerti lah. Nah, pokoknya kemudian menjadi bentuk-bentuk menjadi kuil, gitu loh. Oh, oke, oke. Saya kurang tahu yang di sana, ya. Ya, ya, tapi dapat pertanyaan saya. Kan, ano, ditemukan bahwa di, ano, Homo Florensis. Ya, anunya situ. Apakah di daerah tanah itu ada juga peradaban, Pak? Kalau manusianya, ya, fosilnya sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada, belum di temukan, begitu ya. Apa, mungkin ya, karena sangat basah di situ, ya, tropis, ya. Jadi, sejauh ini belum ada bukti-bukti fosil, ya. Seperti itu, Pak. Kenapa kalau Anda menggunakan karma tropik? Ya, untuk di Indonesia ini agak susah menemukan fosil manusia. Tapi, kalau di, karena itu alam kita yang tropis itu, dia basah, gitu, panas, gitu, cepat, gak lapuk, ya. Pengaruh iklim itu. Iya, pengaruh iklim, ya. Jadi, kalau iklimnya dingin, kemungkinan besar lebih banyak, ya. Iya, itu seperti masuk di freezer box, ya. Keronik, keronik. Nah, ini pertanyaan saya, maaf, loncat-loncat, Pak. Maaf, ya, kenapa kok di Indonesia jarang ditemukan dinosaurus, Pak? Iya, setahu saya, ya, dinosaurus itu kan mulai beredar, gitu ya, mulai ada itu di sekitar dua ratusan juta, ya. Dua ratusan juta, ya, punah itu di sekitar enam puluhan juta. Oke. Sementara kepulauan Indonesia itu baru, ya, setahu saya, saya bisa jadi salah ini, ya, baru mulai muncul itu di lima puluhan juta. Artinya, gak ada. Kalau dinosaurus di Indonesia itu harusnya gak ada. Harusnya? Ya, seperti itu. Jadi, karena kepulauannya baru muncul belakangan. Iya, 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 iya. Oke, oke, ya, tapi nanti kita balik lagi ke Gunung Badan itu. Jadi, Anda punya keyakinan bahwa Gunung Badan itu memang, peradaban Gunung Badan itu memang ada? Iya, jelas, ya. Dan sudah. Oke, jelas, ya. Jadi, bukan hanya karena kalau saya kan emosional nasionalisme saja, kan, kepengennya begitu. Tapi Anda berani mempertanggungjawabkan. Iya, betul. Nah, kenapa kok penemuan Gunung Badan ini di dunia kok pemberitaannya, maaf-maaf ya, kok hampir gak terdengar, Bapak? Tapi kalau Babylonia, ANU-TP, segala itu tadi, ANU ditukui, wow, ANU-nya, Pak Anu pemberitaannya euforia begitu. Kenapa, Pak? Iya, mungkin karena penelitiannya belum terlalu banyak, Pak, ya. Jadi, misalnya saya atau kami sudah melakukan, dan sebisanya sejangkauan saya, ya, yang melakukan publikasi atau presentasi, ya, memang sudah presentasi misalnya di Inggris, ya, tapi sekali, gitu ya. Di Korea Selatan, ya, Finlandia, gitu ya, di mana, gitu ya, ada lima atau enam negara, tapi ya karena penelitiannya gak banyak, gitu ya, artinya ya baru menjangkau itu, kalangan itu. Nah, sementara kan kalau... Mestinya, misalnya kan ya, kalau mereka penelitian baru sedikit ada kan sudah gembar-gembar, Pak, ANU-nya. Tapi kok, kenapa kalau ANU kita ini, ya, maaf ya, katakan saya, kok kayak dianak tirikan? Ada gak kesan itu? Eh, gak tahu juga, ya, saya, ya. Yang penting Anda melili, ya, sudah. Anda gak peduli, ya. Tapi Anda pernah menulis di jurnal-jurnal internasional? Enggak, kalau jurnal internasional enggak, tapi buku ada dua, gitu ya, terus jurnal internasional ada saya ulas sedikit, tapi fokusnya bukan ke situ-situ, gitu ya. Tapi saya sebutkan tentang situs Gunung Padang di beberapa tulisan di jurnal internasional yang saya buat. Tapi bukan judulnya sebagai Gunung Padang, Pak. Mungkin itu yang menyebabkan agak luput, ya, dari pemberitaannya, gitu ya. Ya, ya, ya. Jadi ya, ada sedikit banyak bersalah juga, ya. Iya, ya, ternyata, ya. Enggak, enggak. Tapi, Pak, memang saya akui, Pak, peneliti-peneliti kita, ilmu-ilmuwan kita itu rendah hati, Pak. Rendah hati, Pak. Tapi ya, ya maaf aja teman-teman kita yang dari sono itu, itu sobongnya beramai, Pak. Pak, lalu nemu sedikit aja, wow, lalu-lalu, tapi kita nemu begini, iiii, malu-malu, begitu, Pak, anu-lalu, gitu loh. Ada hati, tapi enggak apa-apa, Pak. Yang penting Anda sudah berani menyatakan bahwa peradaban itu ada, ya, itu, anu-lalu. Betul kan? Iya, betul, Pak. Oke, nah, sekarang, sekarang saya minta Prof. Agus Monandar, lalu, untuk ikut bertanggung jawab atas pendapat muridnya ini. Nah, Prof. Agus, halo, silakan. Selamat siang, Pak Jaya. Oke. Iya. Silakan, langsung komentar. Saya mengikuti proses penelitian Gunung Padang itu sebenarnya tidak langsung ke situsnya, walaupun dulu lagi saya mahasiswa memang bolak-balik ke Gunung Padang. Dan terakhir, mungkin sekarang sudah lebih nyaman kalau ke Gunung Padang, karena jalan sudah baik, saya dulu harus jalan lebih jauh, menyebrangi sungai. Nah, akhir-akhir ini saya belum ke sana lagi, tetapi dari pemberitaan dan dari laporan teman-teman, termasuk saudara Ali Akbar, situs itu cukup menarik. Cukup menarik karena dari bentuknya sendiri memang merupakan suatu bentuk kunden berundak yang berteras-teras. Dan makin tinggi, makin mengecil. Tapi terasnya itu kalau tidak salah lebih dari 10 teras, mohon koreksi. Dan ini yang menarik buat saya, adalah tradisi pembuatan teras-teras berundak itu yang terjadi pada masa kemudian, itu masih terus dilanjutkan pada masa kerajaan Sunda. Kita tak pelak lagi ya, tak pelak lagi kalau kita menolak bahwa Sasaka Domas itu dari masa megalitik. Bukan, Sasaka Domas itu dari masa kerajaan Sunda. Tetapi bentuknya juga kunden berundak. Ada lagi, Salak Datar misalnya. Itu tradisi yang berlanjut dari bentuk kunden berundak. Jadi saya berpikir, mungkinkah Gunung Padang ini ya, yang dari masa silam itu, jauh dari masa prehistori, sekian ribu tahun yang lalu itu, tetap dipertahankan auranya. Tetap dipertahankan bentuk konstruksinya pada masa-masa kemudian. Dan itulah sebabnya, mengapa di Tatar Sunda kita langkah menemukan candi. Karena orang-orang Sunda puno, seperti kerajaan Galuh dan Pakuan Pajajaran, masyarakatnya lebih mementingkan bentuk hakikat, bukan bentuk fisik. Jadi tradisi kunden berundak itu dianggap sebagai tradisi yang lebih nyaman, lebih bagus untuk melakukan pengujaan kepada yang dan kepada dewa-dewa. Dan catatan lagi, bahwa Hindu-Buddha di Tatar Sunda itu tidak tebal sebagaimana yang kita temukan di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian tibur. Jadi itu yang saya bisa komentari sementara ini. Pak Jaya, silakan. Waduh, waduh, waduh. Wah, sebetulnya kita bisa menungkik ke masalah peracapan Sunda ya di sini. Tapi Anda mengakui bahwa penemuan murid Anda ini apsah? Ya. Bagi kami, para arkeolog, kalau tak ada data, jangan bicara. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan data, dan bukan pendapatnya Dr. Ali Akbar sendiri, berdasarkan data lab yang bisa dipertanggungjawabkan dan otentik, kronologinya sampai jauh dari tradisi megalitik yang biasa kita kenal di Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara biasanya 2.500 sampai 3.000. Tapi kajian-kajian yang dilakukan di lab, dan itu apsah, sampai 5.200, 5.000 setian, mungkin saja terjadi. Jadi apa yang kita terima sekarang ini kan, tradisi ilmiah dari Belanda-Belanda itu. Dari von Henobeldron dan teman-temannya, yang melakukan kajian, sampai tertua 2.500 tradisinya. Tapi kalau kita berbincang tentang megalitik pasemah saja, kronologinya belum pasti. Siapa yang menyatakan kronologi pasemah itu 2.500 seperti dari, tidak ada data. Belanda-Belanda itu cuma berdasarkan gaya seni. Nah sekarang kalau ada teknologi baru secara laboratoris, dan bisa dipercaya secara empirik dan identiknya, kenapa kita harus menolaknya begitu? Ya, ya. Mohon maaf tadi Anda menyebut Sasaka Domas. Bisa Prof jelaskan kepada kita-kita yang awam Sunda ini, tentang sebenarnya Sasaka Domas itu apa Pak? Sasaka Domas. Sasaka Domas itu apa? Ya, dari kisah-kisah pantun Pakuan Pajajaran di Bogor. Kini pantun-pantun ini, kalau para peneliti Sunda Pajajaran itu dianggap pantun historis, ada suatu bangunan berundak yang dianggap keramat bagi pakuan, warga Pakuan Pajajaran di Lereng Gunung Salah. Dan sekarang masih ada, bentuknya bukan seperti candi, tidak ada arca di sana. Tetapi bentuknya punden-punden berundak, lalu di bagian yang tersucinya itu adalah objek-objek sakral berupa menhir atau batu tegak, atau juga batu deprak gitu. Dan hal-hal lain yang kalau kita tidak teliti, dan tidak kaitkan dengan sumber-sumber lain, akan cepat kita simpulkan. Itu megalitik, itu tradisi pasjarah. Begitu. Hampir semua peninggalan kerajaan Sunda dan Galuh, misalnya, apa yang disebut, candi-candi Raja Gusi, atau bentuk seperti candi batu kalde di Pangandaran, tidak ada wujud candinya, tidak ada. Yang ada itu teras-teras bertingkat. Nah, itu yang saya jadi berpikir. Jangan-jangan, memang tradisi dari Gunung Padang yang lama itu, yang begitu agung, di masa silam, dilihat oleh masyarakat Sunda Gunung sebagai suatu sumber acuan untuk mendirikan bangunan suci. Sasaka Domas, istilah itu juga ditemukan di wilayah Badui Dalam, di perkampungan Badui. Dan sampai sekarang belum ada orang yang bisa bisa masuk konon ceritanya. Para peneliti, antropolog, dan teman-teman saya, senior-senior saya dulu, yang keluar masuk Badui itu, nggak sampai ke wilayah hutan larangan, leweng larangan. Itu ada bentuk yang namanya juga Sasaka Domas. Diperkirakan bentuknya pendan berundak dengan objek sakral, dan bukan arca Hindu, bukan arca Buddha, tetapi hakikat. Itu kurang lebihnya Sasaka Domas. Yang menarik lagi, Pak Jaya, kalau kita pergi ke Astana Gede di Kawali, itu ada batu alam biasa, tapi ditulis Sang Hyang Linggah Yang. Jadi, bukan dibentuk seperti lingga di Tatar Jawa, di Telatah Jawa, Timur Jawa Tengah. Bukan dibentuk seperti batu lonjong lingga, tapi batu alam saja ditulis Sang Hyang Linggah Yang. Lalu satu lagi, Sang Hyang Linggah Bimba. Jadi cuma batu biasa, yang diambil agaknya, pakekatnya, pakekatnya saja. Ini adalah lingga. Walaupun orang bilang itu bukan lingga, tetapi kalau kami berapa. Enggak, ditulis lah. Sang Hyang Linggah Yang. Sang Hyang Linggah Bimba. Masih ada itu. Di situs Karang Kamulian. Di Jawa. Begitu, Pak Jaya. Wah, hebat, Pak. Tapi tadi Anda juga sudah provokasi saya, di dalam pedalaman Badui, masih ada yang belum tersentuh oleh orang luar. Ada, Pak? Ada. Walaupun ada beberapa jurnalis yang mencoba untuk masuk, online juga, ada beberapa peneliti Belanda yang coba membayar orang gitu, diam-diam. Tapi belum ada yang sampai detil memberitakan tentang seperti apa sih bentuk Sasaka Domas di luweng larangan, di wilayah Badui Dalam, yang sangat disakrakan. itu belum ada laporan-laporan sampai sekarang yang bisa memberitakan. Karena memang terlarang untuk orang luar, untuk masuk. Nggak tahu kalau sekarang pakai drone-nya. kalau kita melihat bentuk yang piramidal yang dengan apa itu, dengan apa, Pak, namanya tadi? Teras, teras bertingkat. Teras, teras itu. Kalau Bapak bandingkan dengan piramida maya, Inka, bagaimana? Ini adalah kemiripan bentuk. Kemiripan bentuk yang memang tidak bisa kita pungkiri. Di banyak budaya, bentuk teras-teras bertingkat itu sebenarnya dibangun juga. Tidak melulu di Jawa, Dewa Barat, atau di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, misalnya, ada kemiripan bentuk candi suku. Itu mirip sekali dengan candi yang ada di Aztek, misalnya. Tetapi kemiripan bentuk itu tidak berarti kesamaan budaya. Tetapi mereka berpikir bahwa tempat yang suci, tempat yang bersakral, itu berada di teras-teras atas. Oleh karena itu, dibuatlah teras bertingkat. Candi Borobudur sendiri, menurut Profesor Sukun. Borobudur itu adalah gabungan dari teras-teras bertingkat dan stupa. Itu uniknya. Kelangkaan dari teras bertingkat dan stupa itu tidak ada duanya di dunia. Cuma di Borobudur. Jadi agaknya, bangunan dengan kemiripan yang sangat tepat dengan bentuk teras-teras di Polinesia juga dikenal bentuk bangunan suci dalam bentuk teras-teras. Agaknya itu para ahli berpendapat itu adalah replika dari suatu gunung. Makin ke atas dianggap semakin suci. Semakin sakral. Apalagi kalau kita lihat Piramida Mesir, itu yang dianggap tertua sekarang kan Sakara. Sakara itu bertingkat Pak, berteras. Tidak mulus begitu, tapi bertingkat. Tapi entah kenapa itu tingkatnya pada C-OPS dan lain-lain hilang semua itu. Nah, kembali lagi Pak. Terima kasih loh Prof. Selalu menarik diajarin sama Anda ini ya. Karena banyak hal yang saya harapkan itu ternyata bisa menjadi kenyataan. Tapi terima kasih Dr. Ali Akbar bahwa Anda sudah berani menyatakan bahwa Gunung Padang, peradaban Gunung Padang memang ada. Ada ini kami mengundang beberapa tokoh yang juga meminati arkeologi Gunung Padang. Coba apakah ada silahkan. Dr. Lofti, silahkan. Baik, ini acara yang menarik ya. Saya tidak membaca apa yang disampaikan polemik di sini. Berita-beritanya tidak apa yang akan dipolemikan di sini. Sementara Pak Agus Aris Munandar juga rupanya tidak terlalu bolak-balik ke Gunung Padang. Katanya bolak-balik tapi mengatakan Gunung Padang itu 10 teras. Artinya bolak-balik ke Gunung Padang tidak menghitung berapa teras Gunung Padang yang didatangi. Menarik ini dan sumber yang utama yang disampaikan pada hari ini Pak Ali Akbar. Kebetulan saya kakak kelasnya Ali Akbar. Saya ke Gunung Padang itu sejak tahun 1984 pertama kali masuk Arkeologi UI pertama kali diperkenalkan Gunung Padang itu. dan kebetulan Gunung Padang itu juga menjadi bahasan disertasi saya. Jadi saya menarik untuk mempolemikan narasumber yang disampaikan pada hari ini. Kebetulan saya satu panggung juga waktu diundang di Borobudur Festival di Borobudur waktu itu di Jogja sama Pak Agus Aris Munandar sama Soria sorry dan itu juga tidak ada titik temunya disana sementara Pak Ali Akbar waktu itu juga tidak ada. Yang polemik yang ingin saya tanyakan Pak Ali Akbar pertama tadi dipercaya betul bahwa hasil lab 5200 malah hasil lab yang disampaikan oleh teman-teman Pak Ali Akbar sampai 23.000 tahun yang lalu malah Gunung Padang itu umurnya. Penting sebenarnya diajarkan oleh Pak Ali Akbar Mumpuan Pak Agus Aris Munandar bagaimana sampel dating itu harus diambil kemudian kalau laboratorium itu tidak akan pernah bohong datanya apapun datanya tanah manapun asal dia pernah terkena matahari bisa diukur untuk umurnya asal dia mengandung usur karbon itu tanah itu usur organik pasti bisa diukur umurnya tetapi di arkeologi itu ada ketentuan sampelnya untuk diukur bagaimana matrix provenient association kontekstual nah yang paling penting itu kontekstualnya karena kita akan mengukur umur gunung padang itu kita katakan 5200 pernah saya ingin mendapatkan jabaran polemik yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar tahun 85 itu pernah dibikinkan peta kontur secara detil oleh senior-senior di arkeologi di didilin jara tahun 2013 Pak Ali Akbar di kontur itu ditempatkan batu-batu banyak sekali seolah-olah itu berundak semua kontur itu ribuan balok batu ditaruh itu dari mana batunya setelah kita lihat sekarang gak ada kemudian polemik yang kedua ingin saya tanyakan juga di bawah gunung padang itu ada pintu setinggi 17 meter digambarkan dipublish itu gimana tuh akhir polemiknya kemudian juga polemik tentang emas di gunung padang sementara sementara geolognya sendiri sudah merubah pendapatnya bahwa di gunung padang itu tidak ada emas itu bohong besar kalau saya katakan kalau tidak ada emas dulu dikatakan bertonton bisa membayar hutang negara dan Pak Ali Akbar juga pernah jadi narasumber di Global TV saya masih simpan itu semua dokumentasinya kemudian Pak Ali Akbar juga membuat polemik tentang poin kuno di gunung padang beliau itu umurnya lebih dari 5.000 tahun saya lupa 4.700 sampai 5.700 tahun padahal di koin itu ada tulisan huruf Arab huruf dengan tulisan Jawa nya itu padahal koin-koin saya minta fotonya dibalik foto itu jangan-jangan satu wajah saja itu cukup menarik kalau kita bahas Pak Jaya dan itu tidak pernah diverifikasi kembali dan ini juga barusan saya baca komentarnya Pak Pon yang Pak Agus Aris menyampaikan disebut-sebut gunung padang kaitan dengan Sunda beliau menanyakan kapan mulai adanya orang Sunda dan saya sudah verifikasikan semua bagaimana kaitan gunung padang dengan budaya Sunda bagaimana manuskrip Sunda dan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar saya mohon itu verifikasi dari apa ya polemik gunung padang yang disampaikan oleh Pak Ali Akbar menjadi heboh dan sampai-sampai di arkeologi disebut itu sebagai luka sejarah yang tidak termaafkan kalau kami di arkeologi yang berseberangan pendapat dengan Pak Ali Akbar itu mungkin pendapat saya Pak Jaya kalau bisa nanti saya kirimkan dari buku yang saya tulis saya membahas gunung padang itu manusia kebudayaan dan lingkungan semua yang dipolemikan tentang gunung padang sempat menjadi heboh kebetulan Pak Daud dari UGM juga mengatakan itu sebagai pseudo-science pseudo-arkeologi ini saya ingin meluruskan sedikit data itu menjadi penting betul dikatakan Pak Agus tapi data di arkeologi itu punya syarat untuk dianalisis dalam konteks arkeologi itu jadi catatan bagian akhir yang saya sampaikan terima kasih Pak Jaya terima kasih dokter Rufty ternyata jadi ini semua kebetulan semua saya tidak kenal dokter Rufty tetapi saya kebetulan kenal dokter Sudi Harjanto yang meneliti prasasti-prasasti Sidoarjo nah kemudian saya minta beliau untuk menjadi narasumber pada acara yang akan datang tapi kemudian ini acara ini kemudian kita bikin poster ternyata Pak Sudi bilang Pak Agus panggil itu dokter dokter Rufty karena beliau ini banyak tahu tentang gunung padang nah ternyata bagus sekali sekarang judul polemik ini benar-benar keturutan terkabul menjadi polemik nah silakan dokter Ali Akbar Anda punya panggung sekarang untuk apa menyampaikan pendapat Anda karena arkeologi dari dulu ya bukan hanya arkeologi sejarah itu kan isinya perdebatan silakan baik terima kasih Pak Jaya terima kasih Pak Lutfi kalau saya biasa memanggilnya Mas Lutfi karena kita kampu sebenarnya jadi Bapak Ibu sekalian bagi yang mengikuti acara talk show dengan Pak Jaya ini bisa memperhatikan sebenarnya awalnya tanpa polemik sebenarnya ya memang tidak ada polemik terus kemudian ada pertanyaan ya gak apa-apa kan semua orang boleh bertanya begitu ya saya mengomentari sedikit yang Prof Agus tadi ya jadi resminya kalau terlihat teras Gunung Padang itu yang terlihatan oleh wisatawan pengunjung itu ada 5 ya 5 tetapi ketika kita buka-buka terus ya itu ada 7 ya sehingga kalau dibuka terus ya Prof Agus pengamatannya lebih jeli ya mungkin lebih dari 7 ya seperti itu tapi kalau yang masih tertulis di buku pengunjung itu ya hanya 5 ya riset kami menunjukkan ada 7 dah kan bisa lebih ya seperti itu baik ada yang menarik dari Pak Lutfi tadi ya Mas Lutfi tadi laboratorium tidak pernah bohong itu betul ya tidak pernah bohong jadi kawan-kawan geologi gitu ya kawan-kawan geolog itu punya metodenya sendiri Pak Jaya dan kawan-kawan gitu ya dia misalnya dengan ngebor ya ambil sampel tanah gitu ya terus bawa ke lab akhirnya ketahuan nih usianya berapa gitu ya ibarat saya kan misalnya asam urat saya lah gitu ya kolesterol saya saya bilang tinggi nih gitu ya tapi selama belum masuk lab belum tahu angka persisnya ya nah sekarang masuk ke lab gitu ya akhirnya muncul betul ada angka seperti yang disebut Pak Lutfi tadi 23.000 misalnya begitu ya 23.000 tapi dia konteksnya apa maksudnya teman-temannya sampingnya dia ngambilnya dimana di badan saya atau dimana begitu ya nah oleh karena itu dia butuh dibuka direbarkan lagi ya dengan ekskavasi arkeologi nah Bapak Ibu sekalian yang baru kami lakukan ekskavasi itu baru sampai 10 meter 4 meter dan 10 meter 10 meter nah itu itu ketemu matriks istilah tadi di arkeologi itu dia ketemu dengan benda-benda lain ya jadi bukan hanya tanah bukan hanya batu tapi ada artefaknya lalu si artefaknya tadi yang gerabahnya itu gak bisa kita bawa karbon dating karena dia tanah liat maka apa sih namanya arangnya itu yang kita bawa ke lab ya ini udah 5200 sebelum masehi udah beres yang 23 ribu bagaimana belum nyampe kita kesana belum nyampe arkeolognya belum nyampe geolognya udah udah lebih dalam lagi udah lebih dalam lagi mereka bilang ada lagi kemungkinan 23 ribu ada lagi kemungkinan yang lebih tua lagi seperti itu ya sampai saat ini saya masih berhenti di 52 ribu eh sorry 5200 sebelum masehi karena itu ada bukti arkeologinya ya seperti itu memang itu cara kerja arkeolog itu seperti itu ya lihat konteksnya lihat matriksnya nah sekarang ketika ketika disana ya ini tadi bicara hasil penelitian ketika disana orang-orang bisa datang ya wartawan boleh nanya bertanya tentang proses penelitian gitu ya saya gak ngerti kalau yang pintu belasan meter dari mana itu gak tahu saya dari mana dan lagi itu eranya ya Bapak Ibu sekalian eranya itu katakanlah 8 tahun yang lalu itu kita belum terbiasa menyortir berita yang ada di medsos udah bilang oh ini kalau Gunung Padang mungkin si Ali Akbar yang ngomong nih gitu ya padahal dia harus dicek walaupun satu frame satu frame satu layar belum tentu itu statement saya itu pertama lalu yang kedua kalau statement saya misalnya betul ya yang koin ya koin itu itu kita lagi proses penelitian ketemu koin dari kedalaman ini laporan yang yang apa sih namanya yang apa ngebor ya untuk memasukkan tipa itu diperoleh koin gitu ya nah saat itu langsung ada wartawan saya bilang wah ini menarik nih kalau betul memang dari sana dari kedalaman segitu ini pasti tua karena yang apa sih bornya itu bisa sampai 30 meter Pak Jaya artinya yang 10 meter saja sudah 5200 sebelum masehi kalau ngebor sampai 30 berarti dia ada kemungkinan lebih tua ya tetapi itu kan lagi proses ya lagi proses kita bicara kemungkinan-kemungkinan finalnya apa laporan final saya tidak bisa saya masukkan di koin itu kenapa karena saya tidak tahu persis dia diperolehnya dimana artinya benda itu memang ada tetapi tidak bisa dianalisis lebih lanjut seperti itu tidak bisa dianalisis lebih lanjut jadi ya berhenti dia sampai bahwa dia memang ada temuannya tapi kita tidak tahu lagi dia usianya berapa karena tidak bisa masuk di proses berikutnya sehingga saya tidak merasa perlu untuk melakukan verifikasi karena tidak bisa diproses intinya begitu dan yang paling mudah adalah yang paling mudah adalah pertanggung jawaban ilmiah kita nah salah satu tulisan saya adalah buku yang saya tulis nah nanti tinggal cari aja di buku itu itu yang resminya ya apakah saya benar menulis pernah saya bilang ada bertonton emas seperti itu jadi begitulah ada berseliburan kemana-mana yang senang dengan seliburannya ya ada yang senang dengan ilmiahnya juga ada seperti itu jadi lihat buku yang saya tulis aja kurang lebih sedemikian mungkin itu bisa menjawab nanti bisa sekarang Prof Agus karena tadi Anda ikut dilibatkan ke dalam awal politik ini silahkan Prof Agus ya terima kasih jadi memang ada tradisi di belakangan ini masih bertahan di ilmuwan Indonesia tradisi lisan jadi kalau ada ketidaksetujuan itu tidak dibantah lagi dengan tulisan gitu kalau ada suatu hipotesa atau suatu teori baru yang terbit dalam tulisan dan tidak setuju dibantah aja dengan tulisan lain di kantor tulisan lain tetapi jangan bukan dengan tradisi lisan lalu bicara kemana-mana jadi apa yang otentik sebenarnya apa yang disajikan dalam tertulis itu bentuk-bentuk tertulis itu begitu nah saya memang disinggung sedikit tadi sudah dikoreksi makanya tadi saya minta koreksi AB mengoreksi tentang tingkat-tingkat Gunung Padang saya kan sudah cerita bahwa dari dulu memang saya sulak-balik ke sana tapi belakangan ini saya sudah tidak tidak datang lagi sudah jarang sekali lalu mengenai Sasaka Domas tadi ada di chat itu katanya almarhum senior saya Norman Edwin itu pernah ke Sasaka Domas saya sudah baca saya punya romantika arkeologinya tetapi apakah yang dilakukan oleh Norman Edwin itu benar dan otentik waktu itu statusnya dia sendiri cerita dihalang-halangi oleh Jaro Jaro Baduy jadi tidak semua dia bisa cover dan dia bisa masuk ke dalam wilayah Baduy lalu mengenai pertanyaan Pak Pon itu menarik juga sejak kapan ya orang Sunda itu disebut Sunda nah kita harus berbicara dari data kembali datanya data tertulis data tertulis yang kita bisa telusuri adalah dianggap otentik oleh Prof. Purbo Caroko adalah Carita Parahyangan dan satu lagi yang temuan terbaru dari Prof. Edi Eka Jati dan Kang Undang itu Prahmen Carita Parahyangan jadi ada ada Carita Parahyangan dan ada Prahmen Carita Parahyangan kata Sunda itu dikenal dalam Carita Parahyangan itu sejak abad 8 jadi kapan kata Sunda atau istilah Sunda itu dikenal dalam sumber sumber tertulis itu abad 8 tetapi kalau Gunung Padang dihubungkan dengan budaya orang Sunda tidak ada data saya cuma menyatakan sangat mungkin orang Sunda zaman sekarang itu mempunyai leluhur yang mengacu kepada tradisi pembuatan Pundan Berundak yang antara lain yang kita jumpai di Gunung Padang karena terbukti pada masa yang lebih muda abad 14-15 saya sebut itu tradisi Pundan Berundak itu lebih dominan di Tatar Sunda daripada tradisi membangun Candi agaknya memang Gunung Padang dinamakan Padang dinamakan Terang tradisi melakukan upacara di sana tidak terhenti pada masa prehistori saja tapi terus juga berlanjut bahkan kalau kita tanya kepada teman-teman kita di Gogor mengatakan itu sih sampai abad 19 masih rame orang datang sampai sekarang malah masih rame jadi terus tradisi itu terus berlanjut bahkan sekarang setelah jadi objek wisata masih ada juga katanya orang-orang percaya yang datang ke sana jadi itu yang bisa saya komentar terima kasih terima kasih terima kasih sebetulnya ini menarik sekali untuk lanjut tapi waktu yang membatasi kita maka saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ali Akbar pada Pak Agus dan tentu juga Pak Alufdi yang telah berhasil membolehkan apa yang kita tadi belum polemikan tapi ini tapi ini saya benar-benar kagum ya kepada Anda semua karena Anda sebetulnya apa yang terjadi pada Gunung Pandang ini juga terjadi sekarang terhadap peradaban Mesir Kuno sampai sekarang mereka juga belum 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 berpakat ya masih ada temuan-temuan baru sebetulnya nanti kalau bilang temuan baru bilang wah yang dulu itu keliru yang ini jadi ternyata semua penuh dengan para keliru moloh ya itu yang pandai menemukan kekeliruan-kekeliruan tapi menurut saya memang arseologi ini saya terus terang sangat mengagumi para arseolog ya karena ya pertama karena saya merasa tidak mampu melakukan apa yang Anda lakukan yaitu turun ke lapangan menggali sampai 10 meter aduh saya menggali 1 meter dada pucing gitu tapi kemampuan Anda dan kemauan Anda para arseolog saya sampaikan salut saya sangat sangat mengagumi profesi arseologi seperti juga yang dilakukan oleh bingham dan lain-lain itu ya mereka itu memang orang-orang keren ya yang tentu saja pendapatnya selalu berbeda dengan orang lain tapi silakan karena peradaban ini kan adalah upaya menemukan kekeliruan-kekeliruan demi mencari kebenaran dan saya sudah sepakat bahwa perkataan mencari itu gak bisa diganti dulu saya menyatakan menemukan gak mungkin manusia tidak mungkin menemukan kebenaran yang punya berhak menemukan kebenaran itu hanya yang maha kuasa tapi manusia dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaannya itu adalah tugasnya adalah terus mendekatkan apapun pendapat mereka ke arah kebenaran dan saya sekali lagi terima kasih Pak Ali Akbar dan nanti Pak Diatranul moga-moga lain kali saya ketemu lagi Prof Undandar kalau sudah bosan saya undang-undang yang belakangan karena itu tentang candi-candi yang di Jawa Tengah yang masih jarang bitarakan dan saya senang sekali ketemu sahabat baru Dr. Lufthi yang sangat kritis yang menurut saya beliau melengkapi semua perjalanan kita ini untuk menuju kebenaran dan saya terima kasih juga kepada Dr. Sudi dia itu dokter umum tetapi hobinya arseologi dan dia lakukan semua itu dengan segala kemampuan beliau jadi hobi yang menurut saya malah beliau lebih senang meneliti arseologi daripada merawat pasien nah oke terima kasih sampai waktu yang kedatang Pak Adi Akbar nanti saya kirim ucapan terima kasih kalau Prof. Munandar sudah banyak koleksinya saya tambahin lagi dan insya Allah pada waktu mendatang Dr. Lufthi akan menjadi tamu kita untuk berdiskusi lebih lanjut terima kasih tepuk tangan untuk para dan terima kasih selamat menikmati